Selamat pagi, salam pertanian, salam sukses buat semuanya. Jumpa lagi dengan channel Agus Fidodo, petani dan penjual gepid durian, penjual madu randu dari Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita lagi berkunjung di Magetan Park ya. Dan di sini saya akan keliling-keliling melihat peternakan ayam hias. Golden Fiction dan lain sebagainya saya sendiri juga kurang tahu ya. Mari ikuti perjalanan kami. Ayam-ayam ini nilainya sangat wow ya. Harganya jutaan teman-teman. Dan mari kita lihat budidaya atau peternakan ayam hias. Golden Fiction dan yang lain jenisnya apa saya sendiri kurang paham. Nomor dua lagi itu Pak? Mana? Yang mangkrik ya Pak? Yang mangkrik, teragupan ya. Teragupan, nomor nomor sepuluh. Nomor sepuluh. Ini teragupan. Ini di Indonesia cuma ada beberapa pasang ya teman-teman. Terjauh ya. Ini kita kenapa ini kamera saya? Ini di Indonesia cuma ada beberapa pasang keteragupan. Apanya ayam dari Belanda atau mana kurang tahu. Kalau saya sih pokoknya warnanya bagus itu udah seneng. Nanti kita bisa coba ngerawat lancuran. Wuh lari. Kita keliling-keliling ya teman-teman ini lancuran. Nanti coba kita kalau dapat harga spesial nanti mau ambil yang ini aja ini. Buat hiasan di rumah. Ini ayam hias Balden Fiction. Ini saya sendiri jenis-jenisnya kurang tahu ya teman-teman. Coba nanti kita sampai rumah kita bikin kandangnya seperti ini teman-teman. Kita mau nempil satu pasang ya teman-teman. Itu ada toge. Banyak sekali di sini teman-teman. Itu mantap itu. Cantik sekali itu. Ini juga ayam juga. Dulu tanya modalnya sampai 700 juta. Wih cantik sekali. Cantik sekali teman-teman. Tapi jangan salah kalau dengan modal segitu katanya. Sekali menetas. Itu langsung pulih. Langsung kembali modal. Karena memang jarang sekali dulu orang yang beternak ayam ini teman-teman. Dan ini pembelinya para sultan-sultan ini untuk ayam hias sebenarnya ini. Ini bisnis peternakan yang sangat menjanjikan tapi butuh keteratakan. Saya juga mikir ini mau tadinya mau dikasih kena-kena udah dikasih harga murah nanti khusus untuk saya. Supaya buat open-open atau buat rawatan di rumah. Ini teman-teman. Nanti kita coba kalau kita memang cocok dan sudah yakin kita mau ambil satu pasak teman-teman. Yang anakan saja yang masih murah teman-teman. Kalau sudah seperti ini makbal harganya artinya puluhan juta. Wih cantiknya. Cantik sekali. Ini sekali menetas pundi-pundi wang ini teman-teman. Cantik ini warnanya. Ini peternakan ayam golden pigeon di Magetan Pagia. Teman-teman. Wih mantap sekali ini. Ayamnya benar-benar cantik-cantik sekali. Ini coba kita lihat yang disini. Jadi warnanya berdua-dua teman-teman. Jadi kita nggak tahu jenis yang mana ini yang paling mahal. Wih ini ada yang mantap sekali ini. Ini yang mungkin. Wih kumang atap ini. Itu ripas, Pak. Apa, Pak? Ripas. Jadi jenisnya yang lain-lain. Oh, gitu? Iya. Kan beda-beda. Yang kalit biasanya sembunyi. Kok itu anu, Pak? Rusak itu? Apa ekornya? Iya. Tapi yang betina yang jantan biasanya panjang ekornya. Oh, gitu? Itu pas berarti anu rontok, Pak. Itu biasanya panjang itu ekornya. Oh, gitu. Ini yang jantan itu? Itu jantan, Pak. Tapi masih anu, Pak, ya? Enggak jidak. Itu anaknya daftar, Pak. Oh, gitu? Lumayan. Ini yang abet-abet ini anaknya. Oh, gitu? Ayo kita lihat anakannya di mana, ya, teman-teman. Ini pemasan-pemasan. Yang golden pigeon. Ini reverse, ini. Oh, reverse. Ini anaknya itu. Ini anaknya itu. Ini anaknya itu. Ini anaknya yang ujung, anaknya. Ya, karena itu panjang-panjang, panjang. Gini, mantep-mantep nih, teman-teman. Wih. Tapi sembunyi ya, nggak lihat kita. Ini anak-anak suai, ya? Ini anak-anak-anak-anak. Kalau yang segini, kalau jual di anu berapa, Pak, ini? Oh, lima setengah, saya jual. Lima setengah, ya? Lima setengah juta, teman-teman. Itu tergantung jenisnya, teman-teman. Nah, ini banyak sekali nih. Joglu-nya di pojokan sini loh, teman-teman. Kalau kandang lebih bagusan, yang besar gini apa? Atau yang kecil, Pak? Yang kecil. Yang bagus, Pak, yang kecil ini. Kukuran berapa ini? Dua meter kali? Dua kali tiga. Dua kali tiga, ya? Tapi, anak terlalu besar. Satu setengah, anak dua setengah, nggak apa-apa. Oh, gitu. Terlalu besar malah nggak baik? Bisa, Pak. Sama. Kalau belah gini, bagus, Pak. Oh, gitu ya? Kalau yang ini lebih murah apa nggak, Pak? Yang putih ini, Pak? Murah. Malah murah? Itu anak-anaknya setelah tiga jutaan. Oh, gitu. Tiga juta setengah, tiga juta. Satu pasang apa satunya? Tiga juta. Oh, gitu. Sembunyi. Sembunyi. Kalau nelor sampai berapa, Pak? Kalau menetas, maksudnya ini kalau yang gini. Kalau nelornya antara 20-30, tapi ngetesnya nggak mesti. Tareng, Pak? Kadang ada yang nggak berdui semua, kadang-kadang berdui semua. Kadang-kadang ada cuma separuh yang berdui. Satu tahun sekali, Pak? Satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Itu pun kalau orangnya telaten benar ngerawatnya. Diraii, Pak. Diraii, Pak? Iya. Ini, kalau ini udah dewasa, ya? Udah dewasa, ya? Udah pernah jadi, nih? Udah pernah tata sebelum balik? Banyak, ya? Saya sendiri malah nggak tahu, teman-teman. Ini kiranya yang paling mahal yang ini. Malah ini ternyata nggak begitu mahal. Saya mau coba nanti beberapa pasang, teman-teman. Berkokok nggak, Pak, ini? Tidak. Tidak, ya? Tidak. Ini ano, Pak. Kalau segini udah tahu jantan betinanya? Sudah tahu. Yang kepalanya putih, yang jantan, ya? Yang lehernya putih, itu loh. Yang jantan. Yang lehernya coklat. Dadanya coklat, yang betina. Itu kalau satu jantan, dua betina bisa nggak? Bisa. Bisa, ya? Bisa. Satu jantan, dua betina. Tapi tetap nggak maksimal. Tetap nggak maksimal, mending satu-satu, ya? Tidak, satu. Wah, itu banyak sekali, teman-teman. Nanti mau belajar itu ngerawatnya, nanti ambil berapa pasang itu.